Intro Menjelajahi kuliner khas tradisional sentara memang sangat menarik. Apalagi masakan Indonesia memang patuh untuk dibanggakan. Contohnya kuliner khas Jawa Barat menjadi salah satu warisan kuliner yang masih ada hingga saat ini. Kuliner rentas generasi ini merupakan kudapan dari peyem yang dicocol dengan enten atau gula merah. Ini dia informasi selengkapnya. Jolenak atau yang biasa dikenal dengan tape bakar merupakan nama yang diberikan pada kudapan khas Sunda yang dibuat dari peyem atau tapai singkong yang dibakar. Kudapan ini bisa disantap dengan dicocolkan pada gula jawa cair yang dicampur dengan parutan kelapa. Kuliner ini berasal dari Bandung yang dikenalkan oleh Aki Murdi seorang penjual colenak pada tahun 1930. Colenak racikan Aki Murdi asal putra daerah Bandung ini menjadi bagian sejarah saat kegiatan Perdana Konferensi Asia Afrika atau KAA di kota Bandung pada tahun 1955 yang dihadiri Presiden Soekarno dan para pemimpin negara. Sejarah colenak sebetulnya colenak itu berdiri dari tahun 1930 di jaman kakek yang waktu itu terletak di jalan Ahmadiyani 733. Pas kakek itu meninggal di tahun 1966, dilanjutkan sama ibu saya, dilanjutkan sama Betty sendiri dari tahun 2010 sampai sekarang. Jadi perjalanannya saya sudah pindah tiga tempat juga. Sekarang ini yang ketiga di sini jalan kebang sepatu, mudah-mudahan tidak pindah lagi. Makanan berpenampilan sederhana ini terbuat dari bahan singkong yang dijadikan tape atau peyem. Lalu tape dibakar menggunakan arang dan setelah itu hidangan tape bakar akan dilumuri cairan gula merah dan kelapa parut. Untuk tape-nya sendiri, kalau udah mateng, biasanya kita pilih dulu, udah pilih, nanti kita bakar. Setelah dibakar, didiamkan, setelah dingin kita potong-potong. Potong-potong kayak dadu, udah gitu, itu untuk tape singkongnya ya. Kalau untuk gula kincanya, kita pembuatannya masih memakai tungku alias pakai kayu bakar. Jadi masih tradisional. Pada awalnya, cemilan ini memiliki nama singkatan colenak yang berasal dari kata dicocol enak, yaitu cara memakannya yang harus dicocol ke gula dan kelapa agar lebih nikmat. Dalam teknik memasaknya, kandungan gula dalam tape membuat tape tersebut mudah gosong. Meskipun demikian, bagi beberapa orang, ini merupakan bagian yang terenak. Kondisi tersebut juga membuat para pembeli berdatangan untuk mencoba menikmati kudapan manis ini. Bukan hanya gula jawa cair, tetapi kini colenak memiliki beberapa varian rasa yang dijual mulai dari rasa original, nangka, dan rasa durian. Bunga Najwa Putri Anjani, Nur Ayani, PJTP